Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Dari Ma Channel Channel yang senang ya Sama teman-teman semua belajar Dari seleksi akademik sampai UPPPG Oke teman-teman Kita kali ini akan bahas kisi-kisi UPPPG-PGSD 2022 Untuk indikator Selanjutnya yaitu indikator 62 Sampai indikator 68 Silahkan teman-teman lihat kisi-kisinya Kemudian disesuaikan Cocok enggak dengan pembahasan yang kita berikan Oke untuk variasi soalnya Teman-teman bisa melihatnya di e-book Produksi dari Ma Channel Yang sudah kita buat berdasarkan FR-FR yang sudah keluar Oke silahkan teman-teman simak Baik-baik penjelasannya untuk indikator 62 Sampai 68 sebagai Berikot Oke kita lanjutkan Ke indikator 62 Disajikan data tentang Kasus terjadinya bencana alam Di permukaan bumi Serta dapat menganalisis proses Alam baik endogen maupun exogen Keterkaitannya dengan bencana alam tersebut Oke karakter soalnya Seperti apa untuk indikator ini Kita lihat Januari 2013 Sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta Terkena banjir Hal ini membawa dampak Pada lebih dari 100.000 rumah Yang menyebabkan hilangnya nyawa Lebih dari 20 orang Juga pada bulan Februari 2017 Jakarta diganggu oleh banjir Besar Yang menyebabkan Dibuat rumah Dibanjiri Air keruh warna coklat Kadang-kadang Sedalam 1,5 meter Penyebab terjadinya Banjir di perkotaan Adalah titik-titik Jadi nanti kita Minta untuk menganalisa Penyebab-penyebab terjadinya Kasus-kasus seperti ini Misalkan banjir Tanah longsor Dan lain-lain Nah kita lihat opsi yang Semua lahan terutup bangunan Ini kurang ya Jadi Yang Paling tepat Memang kita lihat Dari opsi banjirnya Semua lahan terutup bangunan Sistem trenase Perkotaan yang buruk Banyak pemungkinan buruk Menggunungnya sampah Dan limbah padat Ruang terbuka Yang minim Banjir itu disebabkan Yang paling utama adalah Sistem trenase Perkotaan yang buruk Jadi jawaban yang paling tepat Memang yang opsi B Kalau sistem trenasinya bagus Maka Kemungkinan besar Tidak terjadi banjir Seperti sekarang Varian soal berikutnya Letusan gunung api Memberikan dampak negatif Sekaligus dampak positif Selain bencana Pasca erupsi gunung api Menghasilkan pasir Kerikel dan batua Hasil erupsi tersebut Menjadikan berkah Buat penduduk sekitar gunung api Berdasarkan bidang usahanya Kegiatan penduduk sekitar gunung api Adalah titik-titik Maka perdagangan Pertambangan industri agresi Agraris itu Yang terakhir adalah Ekstraktif Jadi kita harus mengenal dulu Kegiatan ekonomi ekstraktif Itu apa Agraris itu apa Industri apa Pertambangan apa Perdagangan apa Ini kalau pertambangan Dan perdagangan Saya kira teman-teman juga tahu Nah kalau kegiatan ekonomi ekstraktif Itu apa Ekstraktif Itu mengambil langsung Dari alam Contoh dari kegiatan ekstraktif Ini contohnya Nelayan mengambil Ikan laut Ikan laut bisa langsung dikonsumsi Bisa juga Seperti usaha pertambangan Dimana sumber daya Menggali kekayaan alam Secara langsung Ini juga termasuk ekstraktif Yang langsung dipakai Itu namanya Kegiatan ekonomi ekstraktif Mengambil kayu di Hutan Kemudian langsung dipakai Untuk dibakar Atau dijual Itu namanya ekstraktif Kemudian kegiatan ekonomi agraris Itu tentu saja Untuk sektor pertanian Perkebunan Kalau pertambangan Itu contohnya Mengolah memanfaatkan Hasil bumi yang berasal Dari galian Jadi menggali Proses menggali Itu bisa dapat Logam Logam mulia Bisa mendapatkan Piknikl Timah Dan lain-lain Pasir Belerang Batu Dan lain-lain Dari sini kita bisa Menjawab ya Jadi kegiatan ekonomi Yang memang paling banyak Dilakukan oleh penduduk Di sekitar Gunung Brabya Adalah kegiatan Ekonomi Pertambangan Indikator berikutnya Indikator ke-63 Nanti teman-teman Mereka disajikan Kasus tentang Kependudukan Di suatu wilayah Indonesia Peserta dapat Menganalisis Persebaran penduduk Di Indonesia Contoh soalnya Seperti apa Kita lihat Begini Berdasarkan hasil Sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Atau BPS Dalam pertumbuhan Dan persebaran Penduduk Indonesia 2011 57,5% Penduduk Indonesia Terkontrenkrasi Di Pulau Jawa Sedangkan di Pulau Papua Berkurang dari 1% Nah kebijakan Yang dapat dilakukan Untuk penyebaran Penduduk di Indonesia Tidak berkonsentrasi Di Pulau Jawa Bali dan Madura Adalah titik-titik Jadi yang ditanyakan Di sini adalah Bagaimana Atau kebijakan Apa yang Diperlukan oleh Pemerintah Agar Persebaran penduduk Di Indonesia Tidak terkonsentrasi Hanya di Pulau Jawa Madura Dan balik saja Oke kita lihat Langsung analisa Opsi belian gandanya Dari A sampai Kalau A Lihat Mengoptimalisasi Pertumbuhan wilayah Di Indonesia Jadi pertumbuhan Wilayah di Indonesia Optimalisasi Pertumbuhan wilayah Itu maksudnya Pertumbuhan wilayah Itu mungkin Sektor ekonomi Tidak hanya Jadi kita fokusnya Sebenarnya Bukan hanya Di ekonomi Tapi juga Di persebarannya Yang B Membangun pusat-pusat Pertumbuhan di Indonesia Ini benar Pusat-pusat Pertumbuhan Jadi kota kecil Diperbesar Diperbesar Diterbesar Salah satunya Dengan Meningkatkan Aksesibilitas Supaya nanti Pusat-pusat Pertumbuhan Indonesia Itu semakin Berkembang B itu benar Yang C Membangun perwilayan Pembangunan di Indonesia Pembangunan perwilayan Juga termasuk Tapi Fokusnya disini Adalah untuk Penyebaran penduduk Jadi bukan D meningkatkan Aksesibilitas Antar pulau di Indonesia Ini Ya bisa saja Tapi ini Kurang ya Fokusnya Kurang Penyebaran penduduk Penyebaran penduduk Penyebaran penduduk Membangun Pusat-pusat Pertumbuhan Yang paling bagus Jawaban yang paling tepat Memang Off-CB Indikator berikutnya Disajikan kasus Tentang kependudukan Di wilayah Indonesia Beserta dapat Menganalisis Persebaran penduduk Indonesia Ada data pendidikan Penduduk Indonesia Itu Perguruan tinggi Ada 4,6% SLDA 19,6% SLTV 17,8% SD 28,7% Tidak tamat 22,2% Tidak sekolah 8,5% Berdasarkan Tabel di atas Pernyataan yang paling tepat Berkaitan Dengan kualitas Penduduk Indonesia Kalau kita lihat Opsi A Mampu bersaing Di arah globalisasi Coba teman-teman Lihat itu Yang tidak tamat SD aja 22% Yang perguruan tingginya 4% Artinya Belum bisa Bersaing di arah globalisasi Yang B Sudah berada pada Masa transisi Masa transisi itu Tidak demikian Dimana Masa transisi itu Harusnya Perguruan tingginya Sudah mulai Di atas 40% Tidak bukan begitu Yang C Sudah memenuhi Standar UNESCO Ini jelas belum Yang D Masih rendah Kualitas penduduk Indonesia Jelas masih rendah Dilihat dari Lulusan SD SMP Kemudian Yang tidak tamat Sekolah SD Dan tidak sekolah itu Proporsinya Sangat tinggi sekali Yang D Menunjukkan Menunjukkan Kenaihan Ini jelas salah Tidak ada Tahunnya Tidak ada Tahun 1990 Dan Kalau Menunjukkan Kenaihan itu Harusnya ada Tahun Dengan tahun lainnya Ada perbandingan Tahunnya Jawabannya Yang paling bagus Adalah Yang opsi D Next Berikutnya 65 Disajikan peristiwa Sejarah nasional Paserta dapat Mengelompokkan Peristiwa tersebut Berdasarkan Metode Sejarahnya Soalnya Sepertinya Pernyataan Di bawah ini Yang ada Konektivitas Antara ruang Dan waktu Adalah Titik-titik Yang A Gempa bumi Di kota Yogyakarta Mengakibatkan Korban jiwa Yang B Pada tanggal 11 Agustu Dihadakan Opacara Peringatan Hari Kemudian Hari Yang C Nisa Merupakan Daerah Yang memiliki Potensi Gempa Bumi Yang D Candi Borobudur Yang terletak Di Jawa Tengah Termasuk 7 KJ Bandungnya Yang E Itu Sekolah Saya akan Melakukan Karya wisata Di Yogyakarta Saat Liburan Nanti Oke Kita akan Bahas Sebenarnya Konektivitas Ruang Dan Waktu Contohnya Seperti Apa Saja Kita akan Berikan Penjelasan Sebagai Berikut Ini Saya kasih Contoh Macem-macem Hubungan Antara Ruang Dan Waktu Kita Kasih Contoh Yang pertama Nana Lair di Kota Semarang Semarang Ini Menunjukkan Ruang Tempatnya Ada Kemudian Tanggal Sekian Waktunya Juga Ada Kota Hiroshima Nagasaki Dibom Jadi Kota Hiroshima Nagasaki Itu kan Tempat Ruang Tahun 45 Itu Berarti Waktu Contoh Lain Saat Tahun 2010 Lalu Saya Berumur 20 Tahun Dan Dirayakan Di Bandung 2010 2010 Lalu Itu Waktu Kemudian Bandung Itu Tempat Yang Berikutnya Saya akan pergi Liburan ke Jakarta Jakarta Itu Tempat Atau Ruang Liburan Nanti Itu Waktu Itu Intinya Seperti itu Teman Teman Jadi Cara Jawabnya Kita Menentukan Pokoknya Ada Peristiwanya Ada Tempatnya Ada Waktunya Kembali Kesan Nah Dari Sini Kita Bisa Jawab Jawaban Yang Paling Tepat Opsi E Sekolah Saya Melakukan Karya Wisata Di Yogyakarta Yogyakarta Menyimpulkan Tempat Liburan Nanti Itu Waktu Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi E Indikator 66 Itu Diberikan Sebuah Kasus Tentang Sistem Sosial Pada Masyarakat Peserta Dapat Mengidentifikasi Nilai Norma Pada Masyarakat Nah Nanti Berarti Hubungannya Dengan Macem-macem Tidak Hanya Norma Tapi Juga Norma Norma Yang Dikembangkan Dari Luar Tidak Hanya Norma Kesopan Dan Kesusilaan Tapi Juga Dari Luar Soalnya Soalnya Nomor 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 Norma Pola Pedoman Standar Ukuran Aturan Kebiasaan Yang Mengatur Masyarakat Agar Terpelihara Ketertiban Penyimpangan Teredat Norma Tersebut Dapat Terkena Sanksi Pengujilan Rasa Bersalah Hingga Sanksi Hukum Berikut Ini Adalah Berapa Perilaku Yang Ada Kaitannya Dengan Norma Baca Sendiri A Sampai E Kemudian Di antara Contoh Tersebut Di atas Tergolong Yusek Yusek Itu Apa Kita kan Tahunya Norma Itu Norma Sofana Norma Kesusilaan Norma Agama Norma Hukum Biasanya Kan Begitu Nah Ternyata Teman-teman Harus Belajar Lebih Karena Ternyata Norma Itu Dalam Bahasa Luarnya Ada Macem-macem Ada Yusek Ada Vogue Ada Mul Ada Custom Ada Low Teman-teman Juga Harus Kita akan Bahas Silahkan Teman-teman Bagian Apa Itu Namanya Baru Menjumpai Seperti Ini Silahkan Teman-teman Di Screenshot Dipelajari Kita Belajar Dulu Pembagian Norma Berdasarkan Stephen Dari Orang Luar Yang Pertama Adalah Usage Usage Itu Cara Ubuhannya Dengan Cara Cara Hidup Norma Yang Apabila Dilanggar Pelakunya Dianggap Melakukan Penyimpangan Sosial Ringan Saksi Penyimpangan Kecil Sifatnya Hanya Celahan Sebagai Contoh Di Indonesia Anak Kecil Membayar Permen Dengan Tangan Kiri Itu Dianggap Tidak Sopan Meskipun Tidak Dihukum Atau Diapakkan Tapi Itu Tidak Sopan Jadi Usage Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mirip Mirip Dengan Norma Kesopanan Hubungannya Dengan Norma Kesopanan Itu Usage Mengingatnya Mudah Usage Atau Cara Kemudian Yang kedua Adalah Vokwes Vokwes Itu Bahasa Indonesia Adalah Kebiasaan Atau Norma Kebiasaan Norma Yang Dibentuk Oleh Kebiasaan Awalnya Adalah Perbuatan Namun Kemudian Diulang Menjadi Kebiasaan Atau Vokwes Level Dekatan Dan Saksi Vokwes Lebih Besar Ketimbang Usage Kalau Usage Itu Lebih Paling Ringan Misalkan Jika Individu Tidak Melakukan Perbuatan Sesuai Norma Vokwes Maka Akan Dianggap Menyimpang Contoh Ada Apa Itu Memberi Tempat Duduk Pada Ibu Anak Muda Sehat Yang duduk Sambil Pura-pura Tidur Dibus Ketika Di depannya Ada Ibu Hamil Mencari Tempat Duduk Itu Berarti Dianggap Tidak Manusiawi Tidak Tidak Normal Jadi Dianggap Melanggar Normal Vokwes Nah Kita Langsung Analisa Supaya Kita Mengingatnya Mudah Apa Itu Namanya Saksi Saksinya Apa Ya Saksinya Adalah Menimbulkan Rasa Malu Rasa Bersalah Bagi Pelakunya Jadi Subjeknya Adalah Pelakunya Pelakunya Sebagai Subjek Dan Sebagai Objek Juga Kalau Yusek Saksinya Adalah Dianggap Tidak Sopan Jadi Yang Menganggap Tidak Sopan Orang Lain Kalau Yang Vokwes Itu Rasa Malu Bersalah Bagi Pelakunya Itu Berarti Condongnya Kalau Di Indonesia Itu Mirip Hampir Mirip Saya Bila Hampir Mirip Karena Tidak Sama Tapi Hampir Mirip Kalau Vokwes Itu Berarti Norma Kesusilaan Hampir Sama Kalau Yuseks Itu Norma Kesopanan Kalau Vokwes Itu Norma Kesusilaan Seperti Itu Saya Bila Seperti Kemudian Yang ketiga Mors Mors Itu Tata Perlaku Yaitu Norma Yang Dibentuk Oleh Kebiasaan Yang Mengatur Perlaku Individu Agar Teratur Atau Hukum Masyarakat Ini Dianggap Mors Hukum Di Masyarakat Ini Bagi Pelanggarnya Itu Biasanya Dapat Hukum Dari Masyarakat Mendapat Hukuman Dari Masyarakat Contohnya Begini Ada Kegiatan Apa Namanya Mors Mengatur Kita Untuk Tidak Menjadi Kanibal Atau Memakan Manusia Memakan Daging Manusia Ketika Kita Ditemukan Sedang Makan Daging Manusia Maka Kita Mendapatkan Sanksi Yang Keras Bisa Hukuman Atau Minimal Tidak Lagi Dianggap Sebagai Manusia Mors Mors Itu Anggap Saja Kalau Di Indonesia Itu Seperti Norma Hukum Tapi Berlaku Di Masyarakat Tidak Dipenjara Tapi Dihukum Oleh Masyarakat Kemudian Yang Keempat Kustom Itu Adat Norma Adat Ini Hubungannya Dengan Adat Meliputi Tata Kelakuan Yang Menyatu Pada Pola Perlaku Masyarakat Contohnya Adalah Misalkan Apa Namanya Itu Tentang Pernikahan Adat Pernikahan Dan Lain Lain Itu Adat Masing Daerah Punya Custom Berbeda Beda Atau Adat Berbeda Beda Yang Terakhir Adalah Low Low Atau Hukum Ini Teman Teman Juga Sudah Tahu Kalau Melanggar Itu Pasti Mendapatkan Sanksi Ini Sama Dengan Di Indonesia Dan Norma Hukum Nah Kita Kita Akan Analisa Mana Termasuk Usage Kata Kata Konya Tadi Apa Yang Pertama Sanksinya Ringan Paling Ringan Usage Yang Kedua Paling Sanksinya Adalah Tidak Dianggap Sopan Atau Dianggap Tidak Sopan Itu Usage Kita Lihat Yang A Jika Terpaksa Bersendawa Dilakukan Dengan Sopan Nah Ini Hubungannya Dengan Usage Ngaben Merupakan Pembakaran Mayak Di Bali Proses Pembakaran Mayak Di Bali Ini Termasuk Adat Atau Custom Ini Menyapa Dengan Ramah Menyapa Dengan Ramah Itu Masuknya Vogue Bersalaman Kalau Misalkan Pertemuan Dengan Teman Tidak Bersalaman Rasanya Gimana Berarti Masuknya Di Model Baju Model Bajunya Misalkan Tidak Umum Dengan Temannya Itu Nanti Akan Malu Proses Malu Ini Juga Termasuk Di Usage Tidak Sopan Bajunya Misalkan Pakai Rong Mini Tidak Sopan Meskipun Itu Juga Tidak Ada Hukum Paling Paling Dianggap Tidak Sopan Potongan Rambut Yang Sedang Menjadi Trend Misalkan Trend Masyarakat Sedang Trend Trend Misalkan Rambut Rapi Maka Ini Ini Maksudnya Divocus Vocus Kalau Tidak Sama Nanti Merasa Bersalah Karena Tidak Mengikuti Trend Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi A D Yang A D D Yang A D Berarti Jawaban Yang Paling Tepat Adalah A Prediksi Ketiga Perhatikan Contoh Kasus Berbagi Penerapan Nilai Norma Moral Hukum Aturan Padahal Hukum Itu Juga Termasuk Norma Aturan Juga Termasuk Norma Tapi Tidak Bapak Yang Soalnya Seperti Inilah Yang Pertama Adalah Tak Atilah Peraturan Yang Kedua Pasal 106 Ayat 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menyatakan Pengendari Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Diancam Pidana Kurungan Satu Bulan Dengan Denda 250 Ribu Yang C Ketatan Yang D Huruf B Dicoret Pada Rampu Lalu Lintas Yang E Melanggar Aturan Ini Berdasarkan Contoh Di Atas Yang Termasuk Contoh Keterapan Moral Yang Mana Jadi Kita Harus Pahami Teman Tau Nilai Norma Moral Maka Pertanyaan Ini Bukan Menjadi Masalah Nanti Ditanyakan Apapun Juga Bisa Kita Akan Bahas Apa Pengertian Nilai Norma Moral Pertama Kita Belajar Nilai Dulu Nilai Sikap Manusia Dalam Menilai Segala Sesuatu Yang Ada Di Sekitarnya Contohnya Nilai Kesedulianaan Kejujuran Ketahatan Dan Lain Lain Kepedulian Dan Tanggung Menjawab Kedisiplinan Dan Lain Kalau Norma Itu Dibuat Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Teratur Di Dalam Kehidupan Masyarakat Contohnya Norma Hukum Norma Agama Norma Semuanya Itu Misalkan Beribadah Itu Norma Maksudnya Di Norma Agama Kemudian Dan Lain Lain Teman Teman Juga Sudah Paham Karena Kita Sudah Pelajari Norma Norma Yang Keempat Itu Sudah Dibajari Di Video Sebelumnya Yang Ketiga Moral Moral Itu Ajaran Yang Buruk Tentang Suatu Kelakonan Manusia Biasanya Ada Kata-kata Perbuatan Baik Perbuatan Buruk Contohnya Menolong Adalah Perbuatan Mulia Atau Perbuatan Baik Itu Namanya Moral Ada Istilah Begitu Tidak Berbuang Karena Itu Perbuatan Yang Tercelah Itu Juga Termasuk Moral Memberikan Bantuan Bantuan Kepada Orang Lain Adalah Perbuatan Terpuji Itu Juga Moral Ada Seperti Itunya Paham Ya Teman-teman Oke Kita Kembali Ke Soal Kalau Taatilah Peraturan Berarti Hubungannya Dengan Peraturan Peraturan Itu Hubungannya Dengan Norma Jadi Ini Juga Norma Yang Kedua Hubungannya Dengan Peraturan Maka Ini Juga Norma Yang Ketiga Ketaatan Berarti Itu Nilai Rupai Dicoret Pada Lampu Lalu Lintas Itu Berarti Norma Hukum Tentang Ketertiban Berlalu Lintas Melanggar Aturan Adalah Perbuatan Yang Buruk Nah Ini Seperti Ini Namanya Moral Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi C Next Kita Lanjutkan Ke Indikator 67 Disajikan Kasus Tentang Berlaku Ekonomi Peserta Dapat Memberikan Contoh Berlaku Ekonomi Di Masyarakat Kita Lihat Contoh Soalnya Seperti Seorang Memiliki Penghasilan 500.000 Rupiah Ia Membelanjakan 400.000 Rupiah Dalam Waktu Tertentu Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokoknya Sisanya 100.000 Ia Belanjakan Sepasang Sepatu Karena Sepatu Tersebut Sedang Menjadi Trend Pernyataan Tersebut Menunjukkan Bahwa Tingkat Konsum Seseorang Dipengaruhi oleh Detek-detek Disitu Ada Trendnya Kemudian Ada Hubungannya Dengan Penghasilan Jadi Kita Lihat Opsi Bilan Gandanya Menunjukkan Bahwa Tingkat Konsum Seseorang Dipengaruhi oleh Detek-detek Pola Hidup Konsum Sebagai Rasa Syukur Atas Karunia Tuhan Yang Diberikan Jelas Salah Yang B Budaya Lokal Dan Budaya Global Ini Tidak Ada Hubungan Karena Disitu Yang Disorot Adalah Tentang Pendapatan Dan Gaya Hidup Pendapatan Dan Lingkungan Tempat Tinggal Disitu Lingkungan Tempat Tinggal Kurang Tidak Ada Disitu Kemudian Keinginan Hidup Mewah Dan Rasa Gengsi Tinggi Mengisar Tentang Trend Keinginan Hidup Mewah Sama Tentang Penghasilan Jadi Jawaban Yang Memang Paling Tepat Adalah Opsi D Indikator Berikutnya Ke 68 Dijajikan Kasus Tentang Perilaku Ekonomi Produksi Beserta Dapat Memberikan Contoh Perilaku Ekonomi Produksi Di Masyarakat Contoh Soalnya Contoh Kegiatan Produksi Dengan Menggunakan Faktor Produksi Asli Adalah Titik Yang Ditanyakan Adalah Faktor Produksi Asli A Seorang Pengusaha Memproduksi Pakaian Jadi Seorang Ibu Mencet Baju Untuk Anahnya Seorang Nelayan Menangkap Ikan Di Laut Dengan Jaring Yang D Seorang Pekerja Pabrik Menghasilkan 100 Pasang Sepatu Dalam Sehari Yang E Seorang Anak Mengambil Buah Mana Yang Merupakan Faktor Produksi Asli Atau Kegiatan Produksi Asli Saya Jelaskan Dulu Untuk Faktor Produksi Asli Berasal Dari SDA Dan Tenaga Kerja Yang Tersedia Untuk Melakukan Produksi Jadi Langsung SDA Yang Menjadi Faktor Produksi Asli Contohnya Berupa Sumber Yang Dapat Diperbarui Hutan Laut Ikan Dan Lain-lain Serta Sumber Sumber Yang Tidak Dapat Diperbarui Contohnya Minyak Bumi Dan Mata Faktor Produksi Asli Itu Berarti Faktor Produksi Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Dan Tenaga Kerja Manusia Murni Dari Situ Nah Kalau Turunan Itu Biasanya Faktor Produksi Berasal Dari Modal Dan Kewerah Usaha Jadi Kalau Asli Itu SDA Dan SDM Kalau Turunan Itu Modal Dan Kewerah Usaha Kalau Kita Lihat Yang Seorang Pengusaha Memproduksi Pakaian Jadi Kata-kata Pengusaha Pengusaha Itu Berarti Hubungannya Dengan Kewerah Usaha Menjahitkan Baju Untuk Anak Ibu Menjahitkan Ini Menjahitkan Baju Ini Melibatkan Modal Kain Juga Modal Jadi Modal Kewerah Usaha Tadi Merupakan Faktor Produksi Turunan Jadi Yang B Juga Tidak Karena Disitu Seorang Ibu Menjahitkan Baju Untuk Menjahit Baju Itu Butuh Kain Butuh Mesin Jahit Itu Modal Ibunya Benar Faktor Produksi Asli Yang C Seorang Melayan Menangkap Ikan Di Laut Dengan Jaring Melayan Itu Faktor Produksi Asli Menangkap Ikan Di Laut Dengan Jaring Jadi Ada Modalnya Disitu Dengan Jaring Artinya Di Opsi C Itu Ada Faktor Produksi Aslinya Ada Nelayan Dan Ikan Di Laut Tapi Juga Ada Faktor Produksi Turunannya Yaitu Jaring Jadi Yang C Juga Bukan Yang D Seorang Pekerja Pabrik Berarti Pekerja Pabrik Itu Maksudnya Di Faktor Produksi Asli Menghasilkan 100 Pasang Sepatu Dalam Sehari Nah Menghasilkan 100 Pasang Sepatu Itu Membutuhkan Bahan Jadi Butuh Modal Juga Nah Karena Butuh Modal Maka Disitu Juga Faktor Produksi Turunan Kita Lihat Yang E Seorang Anak Mengambil Buah Mangga Dari Ponya Ini Langsung Anak Mengambil Buah Mangga Itu Berarti Faktor Produksi Asli Buah Mangga Itu Sumber Daya Alam Langsung Dikonsum Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi E Kegiatan Utama Ekonomi Rumah Tangga Produksi Adalah Menjual Barang Dan Jasa Mengkonsumsi Barang Dan Jasa Mendistribukan Barang Dan Jasa Memproduksi Barang Dan Jasa Menggunakan Barang Dan Jasa Oke Kita Lihat Jadi Kegiatan Produksi Itu Merupakan Kegiatan Untuk Menghasilkan Memproduksi Menghasilkan Barang Jasa Kalau Distribusi Itu Menyalurkan Barang Jasa Jadi Pihak Produksi Ke Konsumen Kalau Kegiatan Konsumsi Itu Kegiatan Ekonomi Yang Menghabiskan Nilai Guna Suatu Barang Jasa Oke Kalau Kita Lihat Yang Menjual Barang Dan Jasa Kalau Menjual Barang Dan Jasa Itu Bukan Kegiatan Produksi Tapi Itu Kegiatan Termasuk Kegiatan Distribusi Mendistribusikan Oke Mengkonsumsi Barang Jasa Itu Kegiatan Konsumsi Mendistribusikan Barang Jasa Jelas Memproduksi Barang Dan Jasa Yes Kegiatan Produksi Itu Berarti Yang D Menggunakan Barang Dan Jasa Itu Konsumsi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi D Nah Ini Sambil Promosi Teman Teman Ini Bagi Teman Teman Yang Belum Memiliki E-book E-book Ini Isinya Banyak Sekali Soal Tentang OPPPG Bisa Digunakan Untuk OPPPG Retaker Dan Prites Karena Memang Kisih-kisih Sama Varian Soalnya Sudah Banyak Sekali Yang Diberikan Jadi Teman Teman Yang Belum Punya E-book Disarankan Untuk Belajar Ini Dipelajari Seluruh Soalnya Kemudian Yang Paling Penting Adalah Tidak Hanya Soalnya Di Pelajari Tapi Juga Dipahami Mekanisme Cara Menjawab Karena Nanti Varian Soalnya Memang Banyak Sekali E-book PPG PGSD Digunakan Biasanya Untuk UPPG Disarankan Dari FR UPPG 2021 Dan Kebetulan Itu Sama Dengan Kisi Seleksi Akademik Daljab Kemarin Teman Teman Selain Mendapatkan E-book Ini Senilai Rp50.000 Juga Akan Mendapatkan Program T.L Nah Untuk Mendapatkan E-book Ini Silahkan Teman Teman Hubungi Nomor Yang Tersedia Di Oke Sekarang Kita Mulai Saja Dengan Soal Soal Oke Itu Teman Teman Semoga Untuk Bermanfaat Untuk Teman Semua Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh